Pernah gak sih kakak ngerasa minder Sama yang udah kakak jalanin saat ini Kata kakak, briptu ya kakak sekarang ya Nah berarti kalau briptu tuh Tugas dan tanggung jawabnya apa sih kak? Aku itu daftar Gak bilang orang tua ceritanya Terus kemudian pas nama aku udah keluar Itu mama aku sempet gak ngijinin Lin, beneran mau berangkat Kepalu, iya emang kenapa? Ya ampun Lin Sama kayak nyangan ternyawa gak sih Lin tau gak, di Polres Bogor yang punya pin Mas Kapolri itu cuman kamu doang Aku sempetnya Oh Hai hai teman cerita Selamat datang di Siniar Teman Cerita Bersama aku Iqno dan aku Merlin Ngemen banget Mar, hari ini lo mepet banget dateng ya Biasanya kan lo paling awal kalo dateng Ya Mino, gue ditilang sejujurnya Jadi tuh jalanan tuh macet banget Mana lupa pake helm lagi Itu udah jadi sasaran empuk ya, salah gue sih sebenernya Terus buru-buru soalnya tuh udah mepet banget Suai banget deh hari ini kena-kena tilang Tapi ya No, ada yang bikin gue salvok sama polisinya Kenapa? Polisinya bisa tidur? Bukan, bukan polisi tidur yang buat di jalanan dong Jadi polisinya tuh seorang perempuan Lah kan emang ada yang namanya polisi perempuan-poluan Iya sih, tapi yang bikin gue amaze adalah Jadi polisi, maksudnya kan biasanya polisi Ya stigma-nya kan laki-laki apa kerja laki-laki gitu Tapi tuh ngeliatnya kayak Pasti kan jadi poluan harus jadi sosok yang kuat, yang berani Jadi amaze aja gitu ngeliatnya Ya pastinya kan ya tugas polisi harus kuat gitu Harus, kita juga amaze gak sih kalau misalnya liat polisi perempuan Maksudnya mereka mengayomi supaya masyarakat kita aman dan tertib Bener banget Apalagi kayak sebagai sesama perempuan terus kayak ngeliat poluan tuh Wah bisa ya dia achieve jadi seorang poluan gitu Jadi amaze banget Dan jadinya pengen tau deh gimana sih rasanya bekerja sebagai polisi wanita Nah hari ini kita kedatangan teman cerita yang akan berbagi tentang lika-liku Profesi sebagai seorang polisi wanita Langsung aja kita sambut Kak Olin Halo Kak Sebelumnya kita mau ngucapin dulu terima kasih buat Kak Olin Udah mau dateng nih ke sini teman cerita Udah lengkap nih sama seragamnya Jadi semakin terpesona Iya kita harus duduknya harus tegak gak kak? Oh gak usah Santai aja Santai aja ya Oke sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih sama Kak Olin Boleh dong kenalan ke teman-teman cerita Nama lengkap Kak Olin Terus asal Pak Roki Dari mana dan sekarang kesibukannya sebagai apa? Oke makasih juga pertama-tama buat teman-teman semua yang undang-undang aku kesini Perkenalkan nama aku Karolina Perlianti Kalian bisa manggil aku Olin Kemudian aku kerja di Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor Itu yang di kabupaten Terus aku asal Pak Roki dari Santo Andreas Ciluar Mana warga Ciluar? Mana suaranya Ciluar? Ciluar bergoyang Gak goyang Oke Aku penasaran deh Maksudnya kan itu sih balik lagi ke stigma orang kan Kalau polisi ya kerjaan laki-laki gitu ya Kalau mungkin memang saat sudah bergeser ya Pekerjaan ya bisa apa aja gendernya Tapi apa sih Kak awal mula Kakak mau Bekerja sebagai poluan ini? Oke mungkin Sebelumnya Aku kan emang ikut Pendaftaran itu kan setelah lulus SMA Nah emang memang awalnya tuh Jadi seorang poluan itu memang bukan cita-cita aku gitu Cita-cita aku tuh jadi seorang guru kayak papa aku Cuman di saat setelah lulus SMA Papa itu Menyarankan aku untuk Tes dulu nih daftar poluan dulu Karena kan memang waktu itu kan aku harus Ikut tes kuliah itu kan Tapi sebelumnya Itu udah dibuka duluan Pendaftaran untuk jadi polisi Di awalnya juga aku kayak Gak mau Cuman karena yaudah kita coba dulu aja gitu Terus akhirnya coba Tes terus lolos Gitu sih Keren Tapi Kak Maksudnya dibalik ke lolosannya itu kan pasti Ada harga yang harus dibayar ya Maksudnya effort Ketika tes tertulis dan apapun itu Itu apa aja sih Kak yang harus dilewatin? Kalau untuk tes sendiri sih Banyak pastinya Itu pertama itu ada Tes kesehatan pertama Nah tes kesehatan pertama tuh biasanya Pengecekan Badan secara Dari luar dulu Itu yang pertama Kemudian ada tes psikotest Terus ada Akademik Kemudian dilanjutin lagi sama Tes kesehatan kedua Itu bagian dalam Kemudian dilanjutin dengan Just money Terus terakhir itu ada wawancara sama Pantohir Penentuan Pantohir itu penentuan akhir ya? Iya penentuan akhir pengumuman gitu siapa Kalau dari yang dulu Berarti yang kakak jalan itu Tes yang bagian yang tersulitnya apa Kak? Mungkin bagian yang tersulit Sebenernya Lebih di kesehatan sih sebenernya Karena kan kalau kesehatan Kalau misalnya kesehatan luar aja misalnya Kita kan gak bisa Untuk Mempersiapkannya Atau untuk memperbaikinya Itu pasti Akan lama Seperti itu Dan itu kan memang harus Sempurna lah Seperti itu Jadi Menurut aku sih Yang lebih susah Justru itu Di tes kesehatan Karena Perlu Waktu ya Untuk memperbaikinya Kalau misalnya Amit-amit ada sesuatu Kekurangan Tapi waktu Kakak akhirnya Dinyatakan diterima Gimana respon dari keluarga Atau teman terdekat Jujur waktu itu Jadi waktu pas aku mau tes itu Kebetulan Anak-anak yang kecil juga Itu tuh Lumayan banyak Yang mau ikut tes Untuk tes jadi polwan Jadi Kita tuh emang sering Latihan bareng Jadi aku Gak ngerasa kayak Karena kan memang ini Awalnya bukan cita-cita aku Terus kayak Aduh males banget nih Tapi seiring berjalannya waktu Karena ada teman-teman OMK itulah Kita jadi bareng-bareng Kita kan bisa latihan Lari bareng Kemudian renang bareng Jadi Ngerasa Semuanya tuh Ringan aja gitu Kemudian juga saat udah Pengumuman juga Pastinya ada rasa Bangga sih Terhadap diri sendiri Kemudian juga Dari orang tua Maupun teman-teman Oke Dari Andres Waktu itu yang keterima Selain kakak Ada lagi? Aku aja sih Keren banget Kauulin doang? Iya Itu tiap tahunnya Kuatannya dikit Apu banyak sih kak? Kalau misalnya Untuk poluan sih Sebenernya beda-beda Jadi Biasanya tuh Poluan itu Penerimaannya paling Se-Indonesia itu Hanya 500 Tapi waktu pas Jamanan aku itu Karena sebelumnya itu Ada poluan yang Penerimaan 7 ribu Nah kemudian Pas tahun aku 2015 Itu penerimaannya Di 2 ribu Satu Indonesia 2 ribu Oke Tapi yang berloba kan Banyak banget Pendaftarnya pasti Jauh Berkali-kali lipat Dari Iya Karena di polres Aku aja Itu Pendaftarnya aja Itu kan Dari 60 60 peserta Itu yang lolos Hanya 9 orang Susah banget Emang malah Di polres Sedikit ya Kuotanya malah Kecil ya Karena se-Indonesia Gila dikit banget Gitu Kak Aku mau nanya sedikit ya Kalau misalnya Aku sebenarnya gak ngerti ya Menjabatan-jabatan Di polres Itu gimana ya Polisi ya Kalau misalnya Atribut yang ada di Bejokara Apa aja sih Boleh jelasin Kalau misalnya Atribut Ini pangkat Jadi kalau misalnya Di polisi itu kan Ada Kalau misalnya Akpol Itu pasti Setelah lulus pendidikan Mereka akan jadi Perwira Gitu Nah kalau aku ini Bintara Jadi nanti Pangkat pertama Aku itu Beripda Jadi bengkoknya Masih satu Karena aku ini udah 8 tahun dinas Jadi aku udah Beriptu Gitu Kalau ini monogram Ini kewenangan polri Gitu sih Tapi di tiap daerah Sama berarti ya Kak? Sama Sama Paling di bednya aja Oh itu Sesuai dengan Daerah lokasi Masing-masing Gitu Tadi kan Kak Olin Sempet mention ya Kalau misalnya Sebenernya Jadi polawan ini Bukan cita-cita kakak Tapi karena saran Terus kayak yaudah Coba dulu aja Pernah gak sih Kakak ngerasa minder Sama yang udah Kakak jalanin saat ini Karena kan Pasti ada gak sih Sedikit banyak stigma Kerjaan polisi Itu laki banget Ada gak sih Kak? Apalagi kan Polisi bukan cita-cita kakak kan Iya Jadi memang Awalnya sempet Ada Keraguan sih Dalam diri gitu kan Di saat Sebelum mau Pendaftaran gitu Kayak Aduh Mungkin gak ya Kayak Aku bisa lolos gitu kan Aku bisa jadi polawan gitu Tapi Aku tuh selalu percaya kayak Mungkin Memang ini sudah Ditakdirkan gitu Sama Tuhan Karena Tanpa aku sadari Jadi Dari dulu itu Sebenernya kan gigi aku gak rapih Jadi dulu gigi aku tuh di BHL Pas aku masih SMA Tapi tujuan dulu di BHL Itu tuh bukan untuk Tes polawan Gitu Terus kemudian juga Pas dari SMA Kan aku memang ikut Ex schoolnya tuh futsal Jadi Kita tuh sering ada latihan Lari bareng lah Kayak gitu Itu juga sama Tujuan utamanya itu sebenernya Bukan untuk Tes polawan Tapi Setelah Akhirnya dihadapkan dengan Pendaftaran Akhirnya merasakan bahwa Mungkin ini yang udah Dijalankan sama Tuhan gitu kan Yang udah dihadapin sama aku Yaudah aku jalanin Jadi ketika aku Sekarang udah bekerja pun Aku ngerasa pede Gitu loh Aku ngerasa kayak Oh udah karena emang ini Memang sudah pemberian dari Tuhan Yaudah memang udah Seharusnya Dan aku juga ngejalanin Dengan enjoy aja sih Karena dari sekolah pun Secara gak sadar Sebenernya sudah mengarah ya Iya Latihan futsal Latihan fisik Terus ya pas Penerimaan Pas pendaftaran Yaudah berarti Tinggal ngelakuin aja Yang selama ini Sebenernya sudah dipersiapkan Secara tidak sadar Mungkin baru sadar Waktu pendaftaran Pas pendaftaran Ternyata emang Udah ditakdirin Karena kayak Karena kan kalau tes lari Polisi itu Tesnya itu kan 12 menit Waduh lama banget Oh yang banyak-banyak Ambil berapa Iya Diukur berapa meter Gitu kan berapa Nah terus aku ngerasa kayak Wah 12 menit lah Aku emang udah sering gitu loh Lari 12 menit Jadi kayak Eh udah lah Terus kayak renang gitu Segala macem Jadi kayak Oke lah Jadi akhir aku kayak Yaudah ayo Berani lah untuk Ngadepin tes ini gitu Walaupun sebenernya Tiap kali tes kayak Aduh agak tarik napas Proses tesnya lama gak sih Kak? Proses tesnya lama Itu sekitar Lebih Lebih Ada sekitar 2 bulan 2 bulan Karena Ketian minggu ketemu Kak Apa? Enggak Jadi Untuk tes yang pertama itu Emang lama banget Kenapa lama? Karena Itu kan dari banyak banget ya Untuk tes kesehatan pertama itu Dari banyak banget Jadi Nanti baru ada Pemotongan-pemotongan Jadi ada beberapa gelombang gitu Untuk pelaksanaan tes sendiri Jadi makanya Proses tesnya itu Lama bisa sampai 2 bulan Gitu Lama banget Digantung 2 bulan Akhirnya sesuai dengan effort ya Puji Tuhannya Puji Tuhannya Sesuai dengan takdir Yang udah di jalan waktu sekolah Betul Nah aku mau nanya-nya Soal Langkatnya nih Tadi kan Kata Kakak Briptu ya Kakak sekarang ya Nah berarti kalau Briptu tuh Tugas dan tanggung jawabnya apa sih Kak? Kalau Briptu Kalau untuk tugas dan tanggung jawab sih Sebenernya dari Briptu itu Kita sebenernya sama aja Sama aja Karena kan balik lagi Kita bintara Kemudian kalau misalnya kita ini kan Jatuhnya masih anggota Jadi belum punya jabatan Seperti itu ya Jadi Tugasnya sebenernya sama aja Mau Briptu Mau Briptu Misalnya dia ditugaskan di Polisi Lalu Lintas Berarti ya biasanya kan Tugas kesariannya Seperti gatur Segala macem Seperti itu sih Jadi sama aja kalau untuk Tugas dan tanggung jawab Gitu Masih sama-sama ya Antara Briptu Briptu Nah selama Kak Olin bertugas nih Sebagai polisi wanita Ada gak sih pengalaman yang paling Berkesan banget gitu Di pikiran Kak Olin Kalau misalnya yang paling berkesan banget itu Sebenernya Banyak Ya banyak banget Karena aku kan Dines sudah 8 tahun Tapi untuk yang paling berkesan banget itu Aku pas tahun 2020 Karena kan waktu itu aku ikut seleksi Untuk jadi MC di Istana Merdeka Untuk upacara 17 Agustus Gitu Jadi emang Seleksinya itu panjang Jadi mulai dari Polwan seluruh Indonesia Itu seleksi Kemudian hanya diambil 2 orang Gitu Dan saat itu kan juga Lagi marak-maraknya COVID tuh Jadi makanya yang diambil cuma 2 orang Aku pikir setelah 2 orang itu Udah ya kan Selesai ternyata enggak Kita masih harus diseleksi bareng sama Dari Wara Koat Koal gitu Tentaranya yang Perempuan gitu Jadi abis dari seleksi itu pun Yang diambil pun hanya 4 orang Jadi dari masing-masing TNI Terus kayak dari angkatan darat Angkatan laut Udara Sama Polri itu Diambil hanya 1 orang Gitu Dan setelah berempat Itu masih diseleksi lagi Panjang banget Panjang ya Sebenernya kan Kalau misalnya Upacara Kalau misalnya enggak COVID itu MC itu biasanya 4 orang Yang berdiri Nah tapi karena ini COVID Jadi yang berdiri itu Hanya boleh 1 orang Karena kan dari Karena social distancing kan Terus kayak Pengurangan juga dari pasukan-pasukan Itu dikurangin kan Hanya 55 biasanya Jadi Dari berempat ini Masih seleksi lagi Untuk ditentukan Siapa yang main di Acara pembukaan Kemudian di Penurunan Bendera Sama yang AKRS Jam 12 malam Dan puji tuannya Aku kepilih yang Upacara pagi Yang jam berapa tuh Jam 10 ya Yang disiarin itu ya Biasanya Iya Disiarin dari Istana Tengah Wah hebat banget Tapi emang dari suaranya Emang udah MC banget gak sih MC pembacaan Gak juga Mungkin kita tes aja kan ya MCnya Abis ini ya Abis ini aja ya Gitu Terus sama 2018 Banyak sebenarnya persyaratannya Kayak selain Sehat Jasmani Rohani Juga pasti Lebih dilihat sih Background belakangnya Seperti apa Maksudnya Dia punya kemampuan apa Seperti itu kan Aku itu daftar Gak bilang orang tua Ceritanya Terus kemudian Pas nama aku udah keluar Itu mama aku sempet Gak ngijinin Pas udah keluar itu Betul udah lolos seleksi ya Iya Sebenernya gak ada seleksi Kita cuma ngirimin nama Terus biar pimpinan Yang milih nih Siapa yang kira-kira Siapa yang kira-kira turun ya Siapa yang kira-kira berangkat Karena kan Se Indonesia itu Kita hanya 51 orang Nah Saat aku daftar Sebenernya Setelah aku pikir-pikir juga Ternyata emang temen-temen aku Banyak yang gak daftar Kenapa banyak yang gak daftar Karena mereka bilang gini Lin Beneran Mau berangkat ke Palu Iya emang kenapa Ya ampun Lin Sama kayak nyangan ternyawa gak sih Oh keselamatan ya Karena kan waktu 2018 itu Palu Gempanya gak cuman sekali Jadi Masih itu tiap hari kan Masih gempa-gempa Jadi Mama itu sempet yang kayak Gak ngijinin gitu loh Cuman kalau Papa kan Kayak yaudah gak apa-apa Kalau emang berangkat Kalau misalnya emang niatnya baik Untuk membantu orang Yaudah gak apa-apa berangkat Kebetulan kan Kita disana itu Ditugaskan Untuk Lebih ke anak-anak Gitu Untuk trauma healing Seperti itu Jadi lebih menyentuhkan Anak-anak Kemudian aku setelah tugas Dari sana Pulang dari sana Ternyata Aku kan taunya cuman hanya Yaudah tugas aja gitu Ternyata itu jadi Atensi Karena Selama ini Bencana-bencana yang terjadi Di Indonesia Biasanya poluan itu Tidak pernah turun Gitu Dan baru Kemarin inilah Ya kan Poluan turun Untuk masakan trauma healing Akhirnya kita dapet Mas Kapolri Dapet penghargaan Dari Pak Kapolri Berinding Ampe berinding aku Dan aku juga Pertama aku pas dapet nih Kayak Oh yaudah Cuman maksudnya aku mikirnya Yaudah cuman penghargaan Pak Kapolri Tapi setelah mendengar Dari senior-senior ya Kayak Lin Keren banget sih Dapetin emas Dan ketika aku dikasih tau Kayak Lin Kayak gitu sih Itu sih bener-bener Pengalaman yang paling berharga sih Selama aku dinas Tapi Kak Ketika dipalukan Kakak bertugas Untuk trauma healing Anak-anak ya Kak Terus Posisi anak-anaknya Gimana tuh Kak Karena kan pasti Abis bencana yang hebat Gempa itu kan Mereka kan pasti takut Cemas Apalagi anak-anak kan Gampang ketakutan ya Terus Kakak menghadapinya Itu gimana Kak Pertama sih Kita kan harus Dari kita dulu ya Kita harus nguatin mental Kita dulu gitu Karena emang kondisi dipalu Saat itu tuh memang Sangat-sangat susah Untuk akses itu kan rusak Karena tanahnya itu kan Banyak yang naik turun Gak stabil ya Iya banyak yang gak stabil Jadi banyak Jalan-jalan juga Ataupun akses yang terputus gitu Jadi untuk Anak-anak disana Tentunya Sangat prihatin Pada saat itu gitu kan Aku kan Disana itu Sampai Satu bulan Gitu Nah disana sangat prihatin Kenapa memprihatinkan Karena Ya itu Anak-anak ini Tidak bisa dievakuasi Ke tempat yang lebih aman Gitu Jadi akhirnya kita Biasanya Turun sampai Di titik akses Yang terputus Kemudian kita jalan Ke dalam Untuk anak-anak disana sih Mungkin karena mereka Banyak yang masih kecil juga Jadi ketika dateng Kita dateng kan Kita bawa Jajanan gitu kan Kita ngajakin Permainan Kita juga Ngasih pincil warna Main sama mereka Mereka sih Pada saat itu Terhibur Cuman memang Pada saat Kita mendengar cerita Dari Warga sekitar Bahwa memang Saat terjadi itu Semuanya Emang anak-anak ini Memang Memiliki trauma Sebenarnya Sebelum Sebelum Turun ke Palu itu sendiri Sebenarnya ada Persiapan dulu gak sih Persiapan atau pelatihan Kalau untuk persiapan Karena Bencana ini kan Tiba-tiba Jadi kita gak ada Persiapan sih Makanya Kenapa kita gak ada Seleksi juga Jadi kita hanya kirim Nama Seperti itu Karena urgent ya Kondisinya Itu anak-anaknya Berpisah dari Keluarganya gak Kalau yang berpisah Enggak sih Maksudnya Kan itu Bencana tiba-tiba Tapi yang itu Udah ketemu sama orang-orang Masih Bareng sama orang-orang Cuman kan memang Banyak yang Nenggal dunia juga Kondisi orang-orang tuanya Gimana kak? Orang tuanya juga Pastinya di seminggu pertama Itu mereka Mengalami shock yang berat ya Trauma yang berat Karena kan memang Selama ini mereka Tidak pernah Mengalami kejadian Seperti itu Terus tiba-tiba Ada kejadian seperti itu Dan besar juga Perusakannya Mereka juga Banyak yang trauma Jadi Dulu kan ada Hashtagnya Palu Bangkit Karena memang Proses untuk Pemulihannya itu Memang cukup lama Cukup lama ya Kakak tugas di sana Berapa lama kak? Satu bulan Oh satu bulan Itu akses Berarti pasti Akses internet Mati ya Air Iya Itu Tidur juga kita Di tenda Bareng-bareng sama mereka juga kak? Atau ada post kontro Tidurnya di polda Di lapangan polda Cuman tetap pake tenda Karena Sering tiba-tiba Gempa gitu Jadi kita waktu Awal-awal itu Masih yang kayak Tidur Tiba-tiba Gempa Keluar panik Tapi udah mulai Dua minggu Kita ada gempa Tidur aja Tidur aja Gempa 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 Khawatir Sampai Udah Biar Masih aman Memer mentalnya Ditempa sih Sebenernya Dalam kejadian Apapun Begitu Itu tuh Bangunan Posisinya Hancur Gimana kak? Seberapa Hancur? Bangunan tuh Parah banget Apalagi yang terutama Yang bagian di kota Palu Itu di pinggir pantai Karena kan itu juga Tsunami juga ya Di Palu itu Jadi itu memang rata Jadi Saat awal-awal Di sana itu Memang sepanjang jalur Terutama untuk jalur Di pantai itu Itu bener-bener Baunya gak karuan sih Karena bau mayat Oh iya Bau mayat Bau segala macem Gitu Ketika kakak Akhirnya terpilih Kakak berangkat Kakak Pas dateng Kaget gak dengan Kondisi Chaos itu Kaget sih Justru Iya sih Justru kaget juga sih Karena Di sana Mungkin ya Kita balik lagi Kalau misalnya Kayak di Jakarta sini kan Ketika ada banjir Terus misalnya Tiba-tiba banjir lagi Orang-orangnya bisa nih Langsung Kayak Bersih-bersih sendiri Apa segala macem Cuman di sana Karena memang Tidak pernah terjadi bencana Jadi saat ada bencana Mereka Bingung Sama Bingung Masih shock Blank Makanya kenapa Prosesnya ini cukup lama Sampai akhirnya kan Banyak juga polisi-polisi Yang dari luar polda Itu dinas ke Sulawesi Tengah Untuk membantu Di Palu Seperti itu Mungkin karena Jarang terjadi Jadi masyarakatnya juga Kurang antisipatif ya Berarti ya Betul Tapi Sampai sekarang Masih membekas kak Di pikirannya kak Masih membekas Iya masih membekas Terus kan waktu itu juga Pernah ada Tsunami yang di Banten Oh iya betul Nah itu juga Sama Satgas Polon juga Itu berangkat lagi Turun lagi Caka ikut turun juga Ikut Nah terus kalau misalnya kayak Kemarin ini kan Di Cianjur Itu juga gempa Tapi itu Waktu itu gak Gak pake Satgas Polon sih Cuman Aku udah sama Polres aku Itu turun langsung juga Sama Cianjur Itu Polisi Polisinya sangat Cepat tanggap ya Di berbagai Harus Harus cepat Memang itu tuntutan Harus cepat Dan harus Bisa segalanya Gitu Karena waktu pas di Cianjur itu Kita selain Trauma healing Itu juga Kita buat Dapur darurat Gitu Karena kan Hari pertama Hari kedua Kejadian itu Pastinya masyarakat itu Sebenernya Membutuhkan makan Betul Dan bukan membutuhkan Beras Instan Karena mereka juga pusing Yang masak siapa Dan mereka juga Masih shock juga Jadi itu hari pertama Hari kedua Hari ketiga Itu kerjaan kita belum Untuk trauma healing Kita itu bener-bener Fokus untuk Buat makanan dulu Distribusi makanan Ke korban ya Gak cuman Nangkep-nangkepin Penjahatan Caya Kayak di film-film ya Ini tugasnya So much more Berat Banyak juga gitu ya Tuntutan Berbagai bencana Langsung ditanganan Oleh para polisinya Salud sih Yang aku tadi Highlight adalah Kakak kan Di berbagai kesempatan itu Hadir Bersama polisi Wanita yang lain Untuk Pemulihan trauma Sebenernya ada Pendidikan khususnya gak sih Untuk pemulihan trauma ini Gitu Kalau untuk Pemulihan trauma ini Setelah kejadian Dari Palu Akhirnya kita Adakan pelatihan Tapi pelatihannya itu Bukan hanya Untuk Polisi wanita saja Tapi Seluruh Polisi juga Itu dilaksanakan Pelatihan secara Bergantian Itu ada pelatihannya Ada pelatihannya Jadi ketika memang Terjadi bencana Tim ini sudah siap Untuk turun Gitu Memang Ada pendidikan ya Selalu jadi Berarti ya Yang harus disiapkan juga ya Karena Di Kabupaten Bogor pun Di daerah Cigudeg Tau gak? Cigudeg tau Ada gereja Ada gereja Ada gereja Langsor Jadi kita memang Sudah siap siaga Sudah siap siaga ya Kak Kakak tadi kan Di satuan Narkoba ya Kak Iya Itu Kerjaannya Ngapain aja Kak Kalau aku Ketika dulu Sekolah Suka dapet penyuluhan Itu juga dari Satuan Bagian dari Kakak juga Tugas kakak Kalau yang lainnya Kak Jadi kalau misalnya Aku di Narkoba Itu kan Biasanya Pekerjaan kita itu Biasanya di kantor Tapi balik lagi Kalau misalnya Ada penyuluhan Nah itu Kalau dari Polres aku Aku yang turun Jadi kalau misalnya Buat teman-teman semua Daerah Kabupaten Bogor Kalau misalnya Membutuhkan Untuk penyuluhan narkoba Baik di gereja Misalnya Di sekolah Yang lagi jadi guru Itu boleh Bersurat aja Ke Polres Bogor Seperti itu Langsung ditanggapi Oleh Kak Olin Terus Kemudian juga Pekerjaan aku Biasanya Kalau di narkoba itu Kalau misalnya Emang ada Target operasi Atau TO Itu perempuan Biasanya aku ikut nangkep Sampai ikut nangkep juga Kak Iya Jadi kalau misalnya Pagi-pagi aku ngantor nih Pagi-pagi aku ngantor Terus kan pulang Misalnya kayak jam 5 Udah di rumah lah gitu Nanti di jam 10 Nih ditelepon Jam 10 malam Iya Karena kan kalau target Operasi gitu kan Biasanya malam ya Gak bisa dari seminggu sebelumnya Oh iya Pasti kan Mepet-mepet Mepet-mepet Jadi kayak Lin Ini tangkepannya ada Ada yang cewek gitu kan Ada yang perempuan Cepet ya Lin ke kantor Ya aku udah pasti kayak Siapa Kamu harus siap ya Otewe Otewe Jam 10 malam Otewe Kadang aku juga lagi main Kayak Lin ya Iya pak Kan pernah kejadiannya Lagi bisa lagi nongkrong Lagi hangout gitu Paling sering sih lagi nongkrong Serius Iya karena biasanya Kalau aku lagi tidur Kalau misalnya Aku kan suka ngebagiin Nomor HP aku Eh nomor HP mamah aku Ke anggota yang lain Karena aku kalau tidur Biasanya gak sadar Jadi Kalau misalnya paling sering itu Memang pas saat lagi main Makanya kalau misalnya Teman-teman kayak ngajakin Lin main lu ke Jakarta Suka mikir-mikir lu kayak Ini nanti tiba-tiba Ditelepon gak ya Otewe Agak jauh ya Kalau dari Jakarta ya Iya Jadi Kita biasanya juga Ikut penangkapan Kalau misalnya memang ada Sasaran targetnya Itu perempuan Kemudian juga untuk Rajia Biasanya kita rajia Ketempat hiburan malam Kita biasa pengecekan Untuk urin Terus kayak untuk Pengecekan Ya mungkin di Barang-barangnya gitu kan Apakah ada yang bawa Obat-obatan terlarang Atau Narkoba Seperti itu Nah itu Polisi wanita juga ikut Polon juga ikut Dalam hal ini Karena kan Untuk menggeledah perempuan Harus dilakukan oleh perempuan Perempuan Betul Kak ketika penangkapan Ada gak cerita menarik Misalnya Orangnya ngeliat gitu Gue gak narkobaan Kalau ngeliat itu Sebenarnya Banyak 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 banget Kalau misalnya Cerita momen kocak Mungkin ya Jadi waktu itu Kita pernah nangkep Seorang pengguna Narkoba Jenis Sinte Atau misalnya Sering dikenal Gorila Jadi kan Efek penggunaannya itu Dia bikin kayak Pernah liat gak di Youtube Yang Orang makan kecubung Jadi dia Maboknya tuh kayak Mabok-mabok gak jelas kan Nah terus Pas Jadi dia tuh lagi Baru habis selesai Make banget Baru habis selesai Make Sinte Kita lakukan penggebekan lah Ya kan Terus dia Bener-bener Kalau misalnya Dosis narkoba itu kan Gak ada yang bisa nentuin ya Jadi kayaknya tuh Dia makanya kebanyakan Jadi dia tuh Sorry banget Dia tuh sampe Ngiler gitu kan Tapi sampe buka mata Terus kayak Polisi Ada polisi Lari Tapi dia selomo Dia selomo Dia kayak Lari Cuman kayak gini nih Nih kenapa Terus kan aku Baru pertama kali kan Aku kaget Kayak Ada bentukan gini Aku kalo kesengan Manginnya bang kan Bang 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 Tangkep bang Lihat gak usah ditangkep Dia mau lari kemana Orang lagi ngego Jadi di alam bawah sadar Dia itu Dia lagi lari kenceng Padahal Ada polisi Ada polisi Lari Dia selomo banget Gitu Gitu sih Momen paling kocok Kocok banget Kok bisa seperti itu Makanya stop Makin narkoba Stop guys Tidak boleh Abang-abang terlarang Jadi lucu ceritanya Dikira menegangkan Ternyata lucu Itu sih kalo lucu Kalo yang menegangkan Kalo yang menegangkan Gak terlalu banyak Itu biasa dialami Nama senior- senior aku Tapi itu udah dulu banget Kalo misalnya Aku kan di narkoba ini Udah Tiga tahun Dinasnya Untuk selama ini Paling pengalaman aku pribadi Waktu itu sih Hanya Pas lagi nangkep orang Jadi memang Saat itu ada Teo perempuan Kemudian Teo perempuan itu Bilang Kalo misalnya dia dapet Barang dari si A Kita melakukan Pengejaran ke si A Pas pengejaran ke si A itu Itu di jam 5 pagi Si bapak Sumbuh ya Si bapak ini kan bilang Kalo misalnya dia gak kenal nih Sama si A Ceritanya Terus tiba-tiba Anaknya keluar Iya kan Terus anaknya bilang gini Om Jangan berisik Dibilang gitu kan Karena dia takut kali ya mungkin Kita tiba-tiba dateng Terus kan Senior-sener aku yang kayak Bener-bener gondrong Bener-bener gede-gede Hitam-hitam gitu kan Om jangan berisik Terus akhirnya aku ngomong kayak Dek Tau gak rumahnya si A ini Aku bilang gitu kan Terus dia bilang Tau tapi jangan berisik ya Terus aku langsung ngomong gini Iya tapi kasih tau ya Terus dia bilang kayak Yaudah ya aku tunjukin Terus papanya tuh Dia ngomong Terus dia nganterin Iya papanya tuh ngomong gini Papanya misalnya Anaknya misalnya namanya si B gitu B udah kamu gak tau apa-apa Kamu gak harus ikut campur Kayak gitu kan Terus senior aku yang langsung Kenapa emangnya gitu Jadi senior-senior aku tuh juga kayak merasa Bahwa peran perempuan juga dibutuhkan Bahwa pasti nih anak juga Gak akan mau ngomong Kalau misalnya ditanya sama Laki-laki Karena udah balik-balik gitu Sedangkan aku sambil aku ngantung-ngantung Kayak adek ayo nunjukin kakak Terus dia nunjukin Oh ya Dia nunjukin Ke rumahnya si A ini nih Di rumahnya A Kita gedor-gedor Gak ada suara Rumahnya juga kayak sepi aja gitu Gak ada lamp Karena rumahnya emang gubuk gitu kan Gelap gitu aja kan Tiba-tiba tetangga sebelah nih Anak kecil Keluar lagi Anak kecil penyelamat ya Informannya anak Anak kecil nih Terus senior aku ngomong gini Deh 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 Masuk deh Gitu kan Karena kan takutnya dia melihat Adegan yang tidak harus dia lihat Gitu kan Senior aku kayak Deh 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 Masuk deh Gitu kan Terus aku kayak Tadi aja diselamatin anak kecil Kali aja yang ini juga diselamatin anak kecil Aku nyobarin lagi Deh Ada gak si A Gak bilang gitu kan Ada di dalam Kalo gak itu jendelanya disamping Ngomong gitu kan Akhirnya senior aku jalan lah nih kan Kesamping Pas baru mau jalan kesamping Dia udah lompat dari jendela Itu posisi setengah enam Senior aku semua langsung nembakin senjata Ke atas Langsung nembak Dan itu posisi di perkampungan yang emang Mepet rumah Terus aku Aku pertama udah shock Karena tembakan Kaget pertama Kan kayak ngantuk banget Udah setengah enam Karena kita kerja dari malam Aku udah kaget pertama Terus diba-tiba senior aku bilang gini Lin Kejar Lin Aku itu kejar Kejar-kejaran Itu ibu-ibu lagi pada beli bubur Ada apa bu Ada apa Itu aku kejar-kejaran Sampai di jalan raya Tapi aku Aku tetep gak kekejar Terus dia ngelempar HP Ya kan HP barang buktinya itu Dia lempar ke atas genteng orang Terus dia tetep lari Itu akhirnya ngejar senior aku Dan akhirnya dapet Tapi itu menimbulkan Akhirnya semua Orang Orang tuh penuh Terus Senior aku kan lagi pada sibuk nih ya kan Nangkepin dia Mula ngeborgol dia ya kan Sambil interogasi dia Tiba-tiba senior aku ngomong gini ke aku Lin Ambil barang buktinya Lin Digenteng Digenteng Tapi kan aku kayak Gak bisa yang kayak Gak mau Sembuknya kayak capek Iya Kalau di kantor kayak Iya kali bang Aku Kayak gitu kan Tapi kalau Udah di lapangan Dan ini lagi diliatin semua Akhirnya kayak gini Oke siap pak Siap bang Gitu kan Semangat pak Minjem genteng Eh minjem genteng Minjem tangga Minjem tangga Pak minjem tangga Dikasih tangganya Terus Orang-orang disitu gak tau Mungkin mereka shock juga Kaget juga Oh diem juga Itu banyak laki-laki Tapi gak ada yang bantuin aku Akhirnya Oh my god Akhirnya tetep aku yang naik tangga Kayak naik tangga Terus ngambil HPnya Terus akhirnya kayak Bang bang Ayo bang pulang bang Ini kita lihat banyak-banyak Kita yang lihat Ayo pulang 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 Gitu Mungkin mereka masih kayak What happen What happen Tapi warga disitu Warga disitu emang Gak heran Ketika kita nangkep si AA ini Oh Emang udah Ketawa Iya Dia mengedar Gitu Serem ya Tapi kocak juga Sesedikit Harus Jangan keadaan Lelah Ngantuk Harus memanjat Ke genteng Betul Gitu Itu sih Paling yang Paling menegangkan Buat aku Itu sih Karena kayak Waduh Kan Ketika kita Belum beristirahat Gitu kan Aku juga dalam posisi Kayak Aduh Jangan sampai Salah satu Di antara tim Aku nih Ada yang dibuat Kesalahan nih Ya kan Ngerti lah ya Kayak maksudnya Amit-amit lah Segala macem Gitu Aku udah takut aja nih Kayak udah kalap mata Segala macem Tapi untungnya Semua masih bisa Mengendalikan emosi Terbaik Terbaik Tapi berarti masuk Tahun ke-8 Gak kapok dong Gak kapok sih Gak kapok ya Walaupun disuruh ngejar Sambil dilihatin Mamang bubur Mungkin kita Ibu-ibu Kita nantikan Kak Olin Next part 2 Manjat lagi Kerja lagi Extra kerja Gak apa-apa Kan autobasnya Untuk memberantas narkoba Mengayomi juga ya Terutama di wilayah kabupaten Bogor Tapi Kak Kalau misalnya ngomongin narkoba Ih serem banget Narkoba edukasi Jenis yang paling berbahaya Yang efek sampingnya Kayak bisa sampai metong Itu apa Oke Kalau misalnya narkoba Sebenernya Semuanya bisa menyebabkan kematian Itu sih intinya Cuman kalau misalnya Untuk yang ada di Indonesia Peredaran paling besar Dan emang paling berbahaya Itu ada di Narkotika jenis sabu Gitu Kalau di Indonesia itu Sebenernya cuman Sabu Ganja Sintai Biasanya seperti itu Sama sisanya itu Obat-obatan Kayak pil Ekstasi Seperti itu Cuman Emang yang paling gencar itu Sekarang itu Sabu Kemudian kalau ganja ini Sekarang udah agak mulai susah Terus Yang berikutnya adalah Sintai Karena Sintai ini Dia murah Jadi biasa dipakai sama Anak-anak Masih sekolah juga Itu udah Itu mereka dapet dari mana sih Kok bisa Nah itu Dari temen Biasanya salahnya pergaulan Mulut ke mulut gitu ya Salah pergaulan Terus kayak Merasa bahwa Narkoba merupakan Bisnis yang menguntungkan Oh akhirnya mereka Yaudah lah Pake bisnis ini Tapi biasanya Yang jualan juga pake kak Biasanya iya Pengedar pun juga pake Pengedar pun pake Kecuali kalau bandar Oh bandar Dia cuman Biasanya bandar gak pake Karena dia tau Oh iya Itu berbahaya Daripada mati cepet Mening gue yang jualin aja Orang-orang Disini-ini-ini Masyarakat kita tuh Banyak yang terbodohi Bandar Malah memperkaya bandar Tapi kan mereka dapetnya Berarti dari luar negeri Kak kebanyakan Dari luar negeri Khususnya kalau misalnya Untuk ganja Itu biasanya Dari Aceh ya Oh karena kan emang Di Aceh juga Ada yang nanem juga ya Biasanya yang nanem tuh Ada kan Sebenernya Gak cuman dari Aceh Nanem ganja itu Bisa dimana aja Bahkan bisa di pot Serius Serius Tapi kalau polisi Pasti tau Tau Tidak boleh Coba-coba Jadi gitu Perledaran itu banyak Terus kalau misalnya Sabu Itu pasti Dari luar negeri Dari Cina Dari Myanmar Ganja tuh yang Donya kayak papaya Bukan sih Iya Yang kecil-kecil gitu ya Eh kamu tau Coba Eh saya kebanyakan Mau kencing Di tes Mungkin bapak lu Kalau lagi nanem papaya Dilihat juga tuh Kita di rumah Banyaknya Aku polis Oke Kaolin kan juga aktif Di OMK nih Kebutuhan Kaolin Dari OMK Santo Andreas Apa sih kegiatan Yang Kaolin Lakukan gitu Di OMK Dan Apa sih pengaruhnya Dalam hidup Kaolin Sampai saat ini Kalau untuk kegiatan Karena aku memang Aktif itu kan Sebelum jadi polwan Untuk kegiatan Aku Banyak sih Cuman kalau untuk Saat ini Saat udah bekerja Jadi polwan kan Tentunya gak bisa Semua kegiatan Aku ikutin Paling yang paling sering Aku ikutin tuh Adalah kursi latihan Tugas kursi Tapi kalau misalnya Di gereja Ada acara juga Aku pasti selalu ikut Ada gak kak Perbedaan dari kakak Sebelum jadi polwan Sampai sekarang Jadi polwan Sama teman-teman gereja Pastinya ada sih Gitu kan Kadang Aku Lebih harus menjaga sikap Mungkin kalau depan mereka Apalagi kan Ini sekarang udah banyak nih OMK-OMK yang Baru-baru banget Gitu kan Yang masih pada muda-muda Banget gitu kan Jadi kayak Kan mereka taunya Aku polwan Gitu kan Dan mereka gak tau Aku dulunya emang Bar-bar Jadi kalau depan mereka Masih yang kayak Oke Semuanya gitu Cuman kalau misalnya Yang cowok-cowok Pasti kalau misalnya Latihan kur Tuh biasanya mereka kan suka Nongkrong di depan Tapi gak masuk-masuk Itu kalau misalnya Aku udah datang kayak Ayo masuk Terus mereka kayak yang Iya kak Iya kak Gak ada iya kak Sekarang masuk Cepetan Langsung masuk Aku yang masuk terakhir Mau masuk Apa mau push up Semuanya Iya Jalak banget kali ya Mereka masih kayak gitu sih Paduan suara militer Ini militer Emang iya Aku selalu kayak gitu Kalau misalnya Aku baru datang setengah 8 Latihan jam 7 Aku tuh pasti datang setengah 8 Terus mereka bilang gini Telat terus Telat telat Emang biasanya mulai setengah 8 Aku bilang kayak gitu kan Terus kalau misalnya Latihan itu tau kan Latihan itu pasti Ada ngobrol-ngobrolnya Aku pasti kayak gini Ya ngobrol terus Bukannya latihan Biar cepet-cepet selesai Aku pasti kayak gitu Kayak yang Ayo cepetan Jadi mereka kalau udah ada kawalin Kayak Udah cepetan Tapi pasti pengurus kurnya seneng Jadi kayak Oh ada kawalin Tenang aja laki-laki itu Mudah diaturnya Bener Banyakan yang kayak gitu sih Udah biar aja ada kawalin Ada kawalin Ada yang juga kayak Lin itu gak mau denger Lin tolongin apa Bener-bener nih Anak-anak Sebenernya Iya sebenernya aku selalu bercanda Tapi gak tau Mungkin mereka ngerasa kayak Aku juga Polisi Terus kayak aku juga Udah lebih kakak gitu kan Jadi mereka lebih Untungnya mereka nurut sih gitu Kalau enggak bener disuruh Abis Di militer Kok kayak semua harus militer Tapi kalau di kur Kakak ngelatih juga Atau gimana kak? Kalau aku nyanyi aja sih Oh nyanyi ya Sopran Yang penting mengurus yang Gak bisa diatur aja itu ya Iya Kain pelatihnya kayak Spesialist Panggilin Iya bener Langsung kak All into the rescue Iya Kan kakak sebagai Polisi wanita Kakak juga katolik Aktif kegiatan OMK Aktif kur Ada gak sih kak Prinsip iman Yang kakak pegang teguh Dalam pekerjaan Yang terkait juga Sama kegiatan OMK Yang sering kakak jalanin Prinsip teguh mungkin ya Selalu harus Menyertakan Tuhan ya Dalam setiap prosesnya Gitu Karena Siapa sih kita Ya kan Mau Orang kayak Aduh segan banget nih Ketemu Olin Tetep aja kita tuh Di mata Tuhan Semuanya sama Gitu Aku juga selalu berprinsip kayak Selalu pastinya Selalu rendah hati Gitu kan Kemudian juga Selalu membawa Tuhan Kemanapun Itu yang menjadi Bener-bener Motoh hidup aku banget sih Gitu Karena Dari perjalanan Selama aku tes pun Aku selalu menyertakan Tuhan Gitu kan Karena Waktu pas tes itu Jujur aja Selama tes 2 bulan itu Aku sama mama aku itu Selalu novena Gitu Aku selalu novena Kalau mama aku tuh Bener-bener gak putus Aku biasanya cuman Pas mau tes Pas mau tes Tuhan tetap mendengarkan Aku yakin Gitu Karena ada mama Karena aku selalu yakin Bahwa Tuhan tuh selalu baik Karena dari Dan itu tuh Aku pengalaman Sebenernya dari kecil Jadi waktu aku kecil Di rumah aku itu Temen-temen rumah Itu kita selalu ada Arisan Tiap hari minggu Seru banget Ini gak apa ya Ceritanya gini ya Jadi Aku tuh kayak gini Aku masih kelas 2 SD kan Kayak Kok gak dapet-dapet ya nih Arisan ya Orang lain Akhirnya pas gereja Kan aku bilang nih papa Masa Arisan gak keluar-keluaran Nama kakak ya Udah gak usah dikasih-kasih lagi Duitnya gitu kan Terus kata papa Marah Kata papa Yaudah gereja tinggal doa Ke Tuhan gitu kan ya Akhirnya aku minta Tuku Tuhan Kayak Tuhan semoga Doanya cimpel banget Kayak Tuhan semoga hari ini Aku yang dapet Arisan Tiba-tiba dapet Dari situ ya Anak kecil ini nih Kayak Apapun tuh Andalinya Tuhan Gak usah takut Gitu loh Jadi aku tuh selalu bener-bener Ngandalin Tuhan Dulu tuh aku kan Waktu sebelum jadi polwan Aku tuh aktif juga Kur di wilayah Nah Dulu pas udah Kan waktu zamanan aku SMA itu udah UN ya Pas udah UN Temen-temen aku yang lainnya Udah pada gak ada yang latihan Terus aku latihan Mama aku tuh udah ngomong Udah kan gak usah latihan Gak apa-apa Apa namanya Belajar aja Aku tau Aku juga bilang Aku bilang gini Ini tuh kita lagi ngejila Tuhan Belajar tuh udah dari kemarin-marin Ini kita tuh tunjukin ke Tuhan Bahwa Ya ampun Dari semua orang nih Ya kan Tuhan pasti kayak Dari semua orang Yang lainnya pada belajar Gak ada yang latihan Latihan sendiri Gak mungkin mal Gak diangkat sama Tuhan Aku tuh ngomong kayak gitu Jadi Pas Nah pas aku seleksi Untuk MC juga Itu juga sama Aku juga Aku kayak gini nih Ini mungkin gak ya Kepilih Aku pikir gitu kan Karena yang seleksi 30 poloan Dan 30-nya itu emang semuanya bisa MC Itu kan dari masing-masing Polda ya Se-Indonesia Aku yang kayak Ini bisa gak ya Sedangkan dulu Tahun sebelumnya Aku pernah ikut lomba MC Tingkat Polda Itu aku gak juara Terus tahun ini Gaya-gayanya gitu kan Tapi aku balik lagi kayak Tinggal Novena Yakin Gitu sih Dan puji Tuhan Gitu Puji jawaban hidup ya Novena Iya Tapi aku juga sih Kak Iya kan Maksudnya kayak Tapi doanya cuma menjelang Mau minta Mungkin Tuhan kalau liat ini Emang manusia Bener-bener ya Bener Tapi gue sayang sih Sama kalian Umat-umatku Iya Walaupun rada jilat aja Lu Jilat gue Jilat gue Berarti Tuhan emang mau ngasih ya Iya emang mau ngasih Walaupun kita mungkin gak doa Kurang aja Tuhan tetap sayang Sayangnya Tuhan gitu Makanya aku kayak selalu Kalau misalnya udah ngeliat Diri sekarang gitu ya Kalau ngerasa Gak aktif di gereja tuh kayak Lin-lin Tuhan tuh kurang baik apa sih Yang malu Aku selalu ngerasa kayak gitu sih Jadi aku kayak Pastinya selagi aku memang Tidak ada Kerjaan Itu aku pasti Mau Itu untuk Iya gabung Berarti karena Memang Kakak merasakan Pertolongan Tuhan banget Makanya sampai saat ini Kakak tetap aktif pelayanan ya Mau sesibuk apapun ya Tetap harus meluangkan waktu Meluangkan waktu Kayak ibaratnya udah dibantu nih Sama Tuhan Sedemikian jauh Kok kita pelayanan bentar doang Iya Sama biar Biar hidupnya lebih lama gak sih Jadi kita kayak Ayo perbaik terus Lagi-lagi menjilat Menjilat Aku nyanyi nih Bapak Tuhan Karena ini adalah kunci Makanya selalu Tertakan Tuhan dalam Hidup kita Menjilat Kalau misalnya ikhlas pun juga Bagus Tuhan juga Oke Makanya kalau misalnya temen-temen aku Selalu bilang Hidupnya Lin Hoki mulu ya Gitu Kayak ada mata aku Dia gak tau kita kan Aboi Anak buah Tuhan Yesus Itu biasanya Kamen di negeri itu juga gitu Aboi Anak buah Yesus Iya Iya Kayak gitu Kamen banget Karena aku sekolah katolik ya Dari SD Sampai kuliah Jadi di lingkungan katolik Kayak yaudah semua Anak Tuhan Yesus Gue baru tau Istilah abu itu Emang abu ya Anak buah Yesus Seru Oke gue akan pake itu Masukin Instagram Abu ini Mas Lebel Jeje Eh kak Di polisi boleh jeje gitu kan sih Boleh Oh boleh Kan kalau misalnya Istri dari Persit Bayangkari Iya itu kan mereka harus menjaga Wibawa ya Jadi kalau misalnya Mau buat konten Apapun Itu pastinya Tetap harus Memperlihatkan Sisi-sisi Kuih bawaan Iya kuih bawaan Yang tidak Condong ke arah hedon Terus tidak Membawa Pengaruh Negatif juga Untuk penilaian polri Seperti itu Tapi selebihnya Sebenarnya boleh-boleh saja Gitu Jadi kalau misalnya kayak Main TikTok Itu juga sebenarnya boleh Asal Tepat nih Kontennya gitu kan Apalagi kalau misalnya Pake seragam Bawa-bawa seragam Bawa-bawa polisi Bisa macem-macem ya Iya Jadi harus membawa Emang konten-konten Yang bagus lah Gitu Seperti itu Aku sempat stalking Instagram Kali ini Aku lihat Instagramnya Full happiness ya Healing terus nih Kan pasti kan kerjaan polisi Itu ya 24-7 ya Kayaknya Pak Adik juga Iya ya Itu apa Orang lagi nyabu Eh nyabu Ntar panggubur Harus bisa ngeliat pemandangan Alin ngejar-ngejar orang Iya Nair tangga kegenteng Kok bisa sih kak Tetap healing Tetap slay Bagi waktunya tuh gimana tuh Kerja sama healing Kalau misalnya untuk Polisi sendiri Kita emang dituntut 24 per 7 Kerja Jadi Makanya kemarin Aku juga sempat Konfirmasi kayak Kak Kak Cile Kak Semoga Aku hari Sabtu itu Gak ada kegiatan ya Gitu Karena Jujur aja Kalau misalnya ada kegiatan Biasanya aku Susah banget Untuk ninggalin gitu kan Karena kegiatan kita itu Balik lagi Padet Kita kadang gak ada Gak ada info Gak ada apa Misalnya dari Oh kak Oke bisa nih Hari Jumat Hari Sabtu emang kosong Tapi tiba-tiba di hari Jumat itu Turun Surat perintah Atau sprint Yang mau gak mau Akhirnya Gak bisa kan Besok Jadi kayak liburan tuh Juga sebenernya Gak bisa Cuman kan kita dapet jatah Dapet jatah cuti 12 hari Dalam 1 tahun Gitu Oh cuma 12 hari Dalam 1 tahun Jadi ketika cuti Memang harus dimanfaatkan Jadi itu ketika dapet cuti Jadi itu waktu Midtime nya disitu kak Iya Karena kan Kalo misalnya kayak Lebaran Terus kayak Nataru Natal tahun baru Itu Udah pasti tugas ya Udah pasti tugas Justru Itu adalah momen Dimana kita paling capek Pokoknya tiap kali kalian libur Aku pasti merasakan Hal yang paling capek Gitu Kita lagi upload Outstory Kalian Kalian Ia Itu bener Jadi kalo misalnya Aku tuh dapet cuti lebarannya 2 minggu setelah lebaran Oh Agak jauh ya Shai Baru ketemu Mungkin ketemu keluarga Baru 2 minggu Gitu Tapi berarti polisi-polisi Yang beragama muslim Berarti baru merayakannya Setelah itu ya Iya Ah sedih banget Itu sudah menjadi konsekuensi Ya harus siap juga ya Harus siap Karena kan Memang Saat kita untuk Pendaftaran itu Kita kan juga sudah Tenda tangannya Tenda tangan di atas Menterai bawah Kita siap ditempatkan Dimana saja Dan kapan saja Berarti ada kemungkinan Yang akan ditempatkan Di Papua dong Bisa aja Itu misalnya Kalo perpindahan Berapa tahun kak Kalo misalnya Untuk polisi Sebenernya dia Pemindahan itu Tetep di Polres Kecuali kalo misalnya Memang dia Membuat suatu pelanggaran Gitu kan Kemudian jadi ada demosi Itu biasanya Dilempar ke pulau-pulau yang jauh Gitu kan Tapi kalo misalnya Untuk perputaran di Polres itu Kan banyak fungsi-fungsinya Ada lantas Intel Sabara Narkoba Itu Kalo misalnya Selagi memang Tidak dibutuhkan penyegaran Itu tidak perlu sih Jadi Tetap saja Berarti situasional ya Situasional ya Ini kakak Di Kabupaten Bogor Gitu Misalnya kayak Aku sekarang kan di narkoba Emang kerjanya capek Kadang sampe pagi Gitu kan Nanti kalo misalnya Aku udah nikah Terus kalo aku lagi hamil Terus aku mau minta pindah Pimpinan tetep membantu Gitu Pindah ke staff Gitu kan Yang memang Kerjanya sampai Jam 3 aja Gitu Terus kayak Malam tuh gak ada Panggilan Tiba-tiba Jadi memang bisa disesuaikan ya Bisa disesuaikan Gitu Itu emang Self reward tuh Diperlukan banget ya Buat kakak ya Terchermin dari Face Instagram ya Iya Karena ya itu Jatah Liburnya juga Sedikit Harus dimaksimalkan Iya betul banget Gitu Nah kan kita Baru aja nih Ngelewatin momen Kemerdekaan nih Gitu ya Menurut Kaolin Apa sih arti Kemerdekaan Buat Kaolin sendiri Kemerdekaan Pastinya Kebebasan ya Namun kebebasan tersebut Juga Tidak semerta-merta Bebas Dalam lakukan apapun Ya kan Tetap ada aturan Tetap ada Kewajiban-kewajiban Yang tetap harus Dilaksanakan Ada gak sih kak Pesan yang ingin kakak sampaikan Mungkin terutama Untuk sesama perempuan ya kak Apalagi sebagai Polisi wanita Aku yakin banget sih Akan jadi role model Banyak perempuan Luar sana Amin Amin ya Amin Boleh dong kak Pesan untuk teman cerita di rumah Mungkin cita-citanya sama Kayak kakak Super encourage kali ya Biar Biar terspirasi Biar terspirasi gitu Pastinya buat Teman-teman Kalau misalnya emang Mungkin cita-cita Pekerjaan tuh banyak Gak cuman hanya Jadi seorang Polisi wanita saja Tapi kalau misalnya Buat teman-teman Di luar sana Banyak yang Ingin jadi Polisi wanita Ayo Itu sebenarnya Gampang Ya Yang penting kita Mempersiapkan segala sesuatunya Ya kan Yang pertama Mental Fisik Itu udah harus teman-teman Tepat ya Ya harus Teman-teman kuasai Kemudian Kalau misalnya Untuk yang lain-lainnya Untuk kayak Kak Kunci-kunci-kunci-kunci-nya Doang Tips-tipsnya nih Biar lolos terus Boleh Nanya langsung ke aku Juga boleh Nanti kita Insert Instagramnya Kak Olin Di sini ya Di sini Pokoknya tetap semangat Dan jangan lupa Selalu Menyertakan Tuhan Itu yang Itu yang penting ya Kuncinya Kak Olin Menjilat 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 Menjilatnya juga Diringi dengan niat Yang baik Happy banget hari ini Ngobrol sama Kak Olin Banyak jadi Semakin terinspirasi Kisahku tadi Yang di awal ketilang Ternyata Sosok follow-an Memang bener-bener Inspiratif sih Menurut aku Apalagi aku Sesama perempuan Aku tuh ngeliatnya Emang bener-bener Bisa dijadikan role model Tapi bukan untuk Memberatkan Kak Olin Tapi memang Langkah yang Kak Olin Ambil tuh Langkah yang berani Dan mulia Benar Apalagi Kak Olin selalu Menyertakan Tuhan Di setiap Kejadian hidup Kak Olin Betul banget Dan semoga Ini menjadi inspirasi ya Buat teman cerita Di luar sana Jangan ragu Dan jangan takut Kalau misalnya Emang teman-teman Mau banget jadi Paul One Bisa banget Tanya-tanya ke Kak Olin Apalagi tadi udah denger Banyak kisahnya ya Gak cuma nangkep-nangkepin Menjahat kayak di Film-film ya Tapi banyak banget Kayak ada trauma healing Ketika bencana ya Jadi banyak banget Kegiatannya Sebagai polisi wanita Begitu Dan harus siap Dan tanggap Bener banget Karena itu adalah Kunci Kau kata Kak Olin Adalah Kunci Oke Kayaknya kita Harus Ngobrol lebih jauh sih Tapi harus sama Main-main Mumpul Kak Olin lagi free ya Kita gak mau Memper Buang-buang kesempatan Jadi kita harus Menguli Kak Olin Lebih dalam lagi Karena kita mau Main kali ya Kita main aja kali ya Jadi Kalau tadi kan Agak tegang ya Ngobrol-ngobrol agak beras Soal kepolisian Dan lain-lain Kita kemas dengan lebih menarik Di sesi Main bareng Main bareng Teman cerita Yeay Oke Sebelum kita Mulai main Jadi dari kita tuh Ada Tiga opsi Kak Ada opsi A B C Kira-kira kakak Mau pilih Nah opsi ini nanti Akan menentukan Games-nya apa Games-nya apa C aja nih C Boleh C untuk cukup 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 seru maksudnya Apa nih Ini apa nih Wah Unknown sih Nama game-nya ini Tidak diketahui Oh ini kayak ini loh guys Ala-ala apa Jengha ya Iya Apa namanya teman-teman Jengha Bener gak sih Unostako Unostako Coba ini versi small Dan sulit Ini bener gak sih dibukanya Bener-bener Langsung dibalikin Iya langsung dibalikin gak sih Tapi ini belum Ini belum rata Harus diratain dulu Harus diratain dulu Coba Eh gimana ya Gak tau lah Bersini Bentar ya Bentar ya Tuan-tuan Loh Semuanya marah Gara-gara Ya udah ya Coba ya Bismillahirrahmanirrahim Udah buka Eh udah pasti ini sih Sebentar ya Kita akan menyusun dari awal Kakak udah pernah belum main ini Pasti udah pernah ya Kakak udah pernah main ini Kak Unostako Udah Udah Sambil ngobrol-ngobrol aja kali ya Kak ya Boleh-boleh Apalagi nih kira-kira Yang mau ditanyakan Selama 8 tahun Kak Kalau kepikiran disana Pasti gak dong ya Karena kan Gak Gak hapok ya Tapi emang bisa disain Kak Kalau udah 10 tahun Oh Ada ininya ya 10 tahun dinas Tapi Tentunya Dengan pertimbangan yang sangat Sulit ya Karena Itu juga akan ada Seperti Jadi tingkatannya itu Harus sampai di Mabes Polri Gitu berjenjang Berjenjang ya Urusnya juga agak Komplikator juga ya Iya gitu Tapi kalau misalnya memang Polisi itu berkasus gitu ya Kak Misalnya Memang konsekuensinya adalah Mereka dipindah tugaskan keluar gitu Iya Jadi banyak Kalau misalnya pelanggaran-pelanggaran itu Misalnya kayak masih pelanggaran ringan Itu mungkin Berupa teguran Kemudian juga ada yang Berupa sidang Gitu kan Sampai yang paling berat Demosi Ataupun pemecatan Dengan tidak hormat PT DH Seperti itu Tapi kalau aku sih untuk Kira-kira ada Kepikiran untuk resign Enggak sih Enggak ya Enggak ada Apalagi pasti perjuangan ya Karena Yang kayak tadi aku bilang Walaupun aku kerjanya capek banget Tapi buktinya temen-temen aja Masih bisa bilang Kalau kayaknya aku healing terus Gitu kan Jadi Jadi akan menikmati juga Iya Karena sebenarnya Balik lagi Kayak Kalau udah direncanakan Tuhan Aman aja gak sih Aman aja Harusnya kita percaya ya Tuhan Iya Walaupun kayak Udah Kerja mulu Gitu ya Tapi nanti kan gak Ngerasa kayak Ih tiba-tiba libur Tapi kalau misalnya Apa tadi namanya Target operasi ya Kalau perempuan baru kakak yang kejar Gitu Kalau laki-laki Sebenarnya bukan ngejar Jadi untuk penangkapannya itu Kita melaksanakannya bareng-bareng Pasti Cuma kenapa aku harus ikut Karena kan saat Digerbek Kemudian ditangkap Itu kan harus Ada pengecekan ya Ada pengecekan Pengecekan badan Terus pengecekan Untuk di barang-barang yang lainnya juga Misalnya dia lagi makai tas Itu tahapnya juga harus kita meriksa Gitu Dan itu Oke Dan banyak tuh perempuan-perempuan yang suka ngeyel Kayak gak mau pipis Gitu-gitu Gak mau pipis gak bisa Aku Kalau kayak Gak mau pipis gitu-gitu Kan pengalaman ini banyak banget ya Sebelum-sebelumnya kayak Polisi-polisi yang Kejam atau gimana gitu ya Nah kalau aku tuh pasti Kayak yang Dalam hati tuh udah yang kayak Ini mancing Yang musih banget gitu kan Tapi kalau Kenapa gak mau pipis Iya gak bisa Busa bis kencing tadi gitu kan Udah aku langsung kayak Ambilin air sini yang 1,5 liter tuh Oh disuruh minum dulu Aku minum Aku suruh minum Ya kan manusia Kalau banyak minum gak akan sakit Iya kan Terus masih belum bisa 1,5 liter lagi Dan itu kalau misalnya dia Jadi Dia bakal ngerasa Ini kejam banget gitu ya Tapi Kalau misalnya orang-orang Tau kayak Gak kejam Orang disuruh minum Iya disuruh minum Iya orang sehat Tapi dalam hati pasti kayak Paling kembung Apalagi freshen ya Minum Oh iya Agak Takut Sayangnya juga Ketriger Kenapa jadi Situasi menegangkan Seperti ini Jadi kayak Minum Kayak gitu Kadang kalau misalnya cowok Perempuannya yang Tersangka perempuan Misalnya kayak T.O perempuannya Kayak bilang Aduh pas yang gak mau pipis Akhirnya kayak Yang cowoknya kayak Ah yaudah yaudah Kalau gak mau pipis Kayak gitu Kadang kan Ada yang baik juga Ada yang baik juga Yang gak tegaan gitu ya Cowok-cowoknya Gak sama perempuan tuh Gak tegaan juga Ada Oh makanya yang sama-sama perempuan Disinilah perang perempuan Minum Gak bangin aja Lu main pipis Banyak banget Cai Oke langsung kita main kali ya Ini Boleh Dari Narasumber ini Jadi nanti ini kita Koncok dadu kan Nanti warnanya keluar Nah itu Diambil Kita harus mengambil Sesuai dengan Warnanya Oke Eh Keluar lampu hitam Tapi gak boleh yang Paling atas kak Oh iya Oke Oke Kalau jatuh berarti Game nya udah selesai dong Oh iya Mas jatuh nanti kakak Eh kakak Belum tentu kakak Bisa jadi kita Nanti yang kalah Yang jatuh Akan mengambil kartu pertanyaan Terus yang jawab Yang kalah Yang kalah Kicu Oke Nah ini pertanyaan Oh susun ke atas Iya Disusun lagi ke atas Maafnya saya kebanyakan kerja Gak apa-apa kak Gak apa-apa Saya rasa bersalah Saya sedih banget Hang men Oke Oke Warna kuning Ah kuning susah banget Sorry Lihat lu Iya ya Kuning Gue pilih yang mana ya Yang bikin jatuh aja Jangan dong Jangan 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 Sumpaya Takut banget Maaf ya Aku merah ya Ih Ih Ini aku dah Aku Aku Karena kebiasaan kak Dia udah kalah Aku kayak bau banget gitu loh kak Bisa Bisa Sumpah Eh sumpah Eh belum kak Aku belum tentu Aduh Gak bener Belum 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 Ih Ih Kamu boleh Emang gak boleh Kemerdekaan Hitam Gimana ya kak ngomongnya Tenang aja gak sih Tenang aja Kayak Tuhan Eh Kok cepet banget loh Kanan Tuhan Santanya gak sih Pas nyal Pas nyal Pas nyal Pas nyal Pas nyal Jatuh Kata teman Oke Saatnya Saatnya Oke Sumpah Ini lebih Deggen Dari penangkep Bandar Ini apa sih Biru ya Jatuhnya ya Biru Sudah kalah Sudah kalah aja Sudah Jangan Jangan Maksudnya gimana nih Eh belum tentu Eh yang takutnya Gue yang Eh jangan taruh di pinggir Eh taruh di tengah dong Ya gimana Lu Ya udahlah ini Kekayaan gitu Kak Oke Aduh Merah Eh Eh Ajin Iya aku Tengah gimana Iya Eh Buset Eh kalian belajar dulu ya sebelumnya Nanti kalo Milih Ah tetap yang ini Gue yang tetap yang ini Gak lah Masa kita kayak gitu Iya kan Bu Pidi Merah Gak apa Gak ada Tuhan kak Gak ada Tuhan kak Aman aja gak sih Iya aman aja Gak sih Kakak kalo mau kesini juga gak apa Kemana sana Keluar Gak usah ini aja Eh Hoki parah Hoks parah banget Eh gue gak sanggup nih kalo harus Gue lagi Gue juga gak sanggup Kalo aku sanggup sih Kalo aku sanggup Soalnya ada Tuhan Tuhan Selay Gue harus selay kali ya Kuning Wah kampret Mana kuning Selay Ada Tuhan Selay Lu udah nyiapin gue diri Curang banget kok Dia udah memikirkan Dia harus Eh Kok ngambil resiko sih Gak kok ada Tuhan Aman aja gak sih Ada Tuhan kak Abis itu gue yang mati Ambil lang tengah gak sih Ih kan gak bisa gak sih Langsung jembat Ini ketumpuan Eh kok kalah aja ya Daripada malah Jembat Sekiranya udah belajar Jangan tau Jangan ngomong kayak gitu Nanti kita kalah Eh kok gue jadi kayak Tersangka ya disini ya Kayak korban banget nih Ini berapa kali main nih Dua kali Oke kita ambil Langsung aja gak sih Main dulu Ambil dulu Jangan banyak kali Bi deh Iya deh Karena kita suka berdialog Jadi kita ambil kartu berdialog Secara mandiri Sewe banget nih Nanti kalo misalnya Nonton ya Hampir setiap episode Aku kena Oh iya Aku sial parah Bukan sial Kurang beruntung Padahal kenapa Gak dibawa pulang aja ini Belajar Iya belajar di rumah ya Buat kisi-kisi Cukup Jangan hujan Kenapa Belum aku bikin thread di twitter Apa Lu mau Ya elah Gampang banget nih Kapan pertama kali nonton bioskop Film pertama nonton bioskop apa Apa ya gue Ini Apa Narnia Bener gak sih Bener gak apa Iya Iya Waktu dulu bioskopnya masih di pasar itu loh Iya gak sih Pasar mana Bioskop Presiden Iya Eh Dewi Sartika Barang banget deh Presiden Jauhbang Eh gak tau deh Pokoknya masih jadul Jadi gue saran nyer ya Iya kalo gak salah ya Iya gak sih Dulu kakak apa Ke besok pertama nonton apa Lupa banget deh Oh iya Gak inget Harus inget kak Tapi SD SD Film apa tuh Ketika kakak lagi SD Avengers Serius Soalnya aku kemarin 2017 kak Gue percaya nih Gue gak kaget waktu Avengers Avengers Masih pake pedang Tongka Avengers 2001 Gimana Apa sih Dulu waktu perang Indonesia Sama penjaja tuh pake apa Tombak Emang tombak Selurit Apa lu Ya kita gak ada yang hidup jaman itu Lu jangan nanya Aku Avengernya masih pake tombak gitu Belum yang pake Kalo sekarang kan keren banget kan Ini kayak menarafisa Makin diri Udah rame ya Udah rame ya di bawah Penuh dengan nyanyian Surga Kok bisa langsung tiga sih Emang ini menara babel ya Kenapa tuh kalo boleh tau Coba Pertanyaannya emang gampang kak Jadi kalo kalah Ya gitu-gitu lagi Kalo bisa kakak kalah sih Soalnya kita malu kalo kita yang kalah kak Apalagi aku dua kali Kita setting aja kali ya Mainnya SI yang Ketika mungkin ambil yang tengah duluan Biar langsung jatuh Oke Terus gue lagi Pas aku berakhir Salah berhimpin Yee hitam lagi Yee hitam Baru juga dia udah harap Udah dikasih jalan pertama Iya sih Tuh jalan pertama aja dia Milihnya yang itu Sumpah Emang gak kak Emang orang kooperatif sih Kan biar langsung kalah Nanti selanjutnya Aku Tuh gue ketawa aja Dia udah goyang Gue dierapin dulu Eh gak boleh Eh beneran Maksudnya gini Gak boleh tau no Gak boleh no Emang harus bentukannya gini ya Iya Abis itu kakak Oh iya Ambil langsung merah Gue gak percaya sih Pasti sih kak Alin Ada bantuan Tuhan Yesus Iya Ada bantuan lagi masalah Kayak kan kita bertiga aboy Iya aboy Maksudnya cuma aboy Buat temen-temen Gak tau aboy Pelajarin di video ini Banyak kata aboy disini Jadi lo harus hidup Sesuai ajaran Iku Bagus Warnung ungu Putih Mana ada ungu Ini gak sih kak putih bawah Boleh Ini gak akan jatuh Iya Lihat gak Sampai merem Tuh Anjir Aku merasa dihianati Jadi selain Kalau kalian Ada sabu Aku cuma gini Anjir nyabuh Tapi bisa kecium Ayo kita belajar Kalian dari kami Eh jangan nih Yang pake nyabuh jadi kayak Pan Iya Soalnya disini Eh disini ada tau kak Tapi gak ada tuh orangnya Nuduh siapa Eh kamu jalan ya Iya aku jalan Aku tadi pura-pura Jatuh ya Jatuh aja Apa hitam ya Biru-biru Banyak lah Biru ma Langsung kali Langsung satu Sekali putaran Satu Nggak putaran Kita takut Nggak apa-apa ada Tuhan Yesus Itu dia wajah apa tadi Makin ada Tuhan Yesus Dia makin Melah Tukar Aku bau Siok banget lagi Aku Eh tapi masa kita lagi yang jawab Kalau ini Emang itu sih kapal Semuanya aku jawabin Banyak banget Itu bisa sampe Jangan 12 Sumpah Yang ini kan dia kayak Bercengkrama Masa deh aku udah dari berdialog Kenapa jadi lu yang milih Kamu peserah mau kasih aku kartu apa aja Nika boleh pilih Nanti apa sih aku kasih kamu kartu tilang Takut Tapi aku gak bisa berkendara Kenapa jadi Eh kak ditunjukin dulu ya ke kamera ya Kayak berasa ini Monten Beauty vlogger Udah keliatan Wah panjang Oke Manakah yang lebih penting Melakukan sesuatu dengan benar Atau Melakukan kebenaran Gimana nih kak Ini soalnya unexpected sih Sudut pandang seorang Iya sudut pandang dari Kaolin Dua-duanya sebenarnya Harus dilakukan Tapi kalau untuk aku pribadi Melakukan kebenaran Kenapa Karena Jangan sampai krisis Kejujuran aja Ayo Cek 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 Karena Kalau kita Melakukan sesuatu dengan salah Ya kita Masih bisa belajar Dari kesalahan itu Iya Ya kan Misalnya kita Buat teh Salah buat teh nih Ya kita besoknya belajar lagi Tapi kalau misalnya kita Tidak melakukan kebenaran Cek kita disuruh buat teh Kita malah buat kopi Kalau gak kita malah Nambahin sesuatu di dalamnya Itu kan justru Lebih membahayakan Gitu sih Bes What's off the day What's off the day Bes Nah Menyala Abangku Udah ya gak sama ini ya Soalnya takutnya aku lagi Aku tahu Udah pasti sih Udah pasti Udah pasti Udah pasti Udah pasti Kak Olin dateng Kita malem-malem nih Kakak lagi penangkapan Mungkin kita lagi Gulung-gulung kertas Kak Kalau kakak capeknya Mungkin nangkap orang Kalau kita capeknya Gulung-gulung kertas Linting kertas Linting kertas Supaya Teman cerita yang dateng Dapet surat cinta dari kita Oke Nah ini surat cintanya Sesuai mood nih Kak Kakak mudanya lagi apa? Ada marah Bahagia Capek Sedih Butuh motivasi Mungkin marah kali ya Aku ya Apa ya? Apa kak? Sesuai mood kakak Lagi bahagia sih Oh iya lagi bahagia Kita ambilin yang Warna kuning Semoga nanti sesuai ya Relate sama Keadaan kakak Dia marah Kalau kakak bahagia Kalau dia marah Padahal dia marah Karena kekalahannya Iya Ini dibuka? Dibuka Nanti buat kakak Nggak dibalikin lagi kok Tenang Oke Bersyukur adalah Cara terbaik Agar merasa cukup Bahkan ketika Berkekurangan Sesuai nggak nih Sama keadaan kakak? Sesuai Sesuai banget Sesuai Oke Gak hanya itu kak Kita juga Punya pesan Tapi pesan ini Jauh Dari surga Soalnya Karena ini pesan dari Papi Jesus Tadinya gue mau ngomong abu Tapi kan Abu kita Pesan dari Papi Ji Oke Jadi nanti Teknisnya adalah Kakak pilih Mau yang pakai Yang mana nih Kartunya Terus nanti kakak Gosok Eh gosok Minuman itu loh Berhadiah Yes Bener banget Tapi ini nggak ada coba lagi kok Karena kan pesan Papi Jesus selalu pasting ya Setelah Nyesus ngurut coba lagi Ini pilih satu Iya pilih satu Kalau semuanya kita bingung Besok lagi mau ngasak lagi Iya Iya kenapa sih pelit satu dolar Ini gosok langsung Iya gosok Ini kita For information ya kak Ini kita langsung Grab express dari surga Kalau kita punya orang dalemnya Akhirnya ada yang berangkat kesana Enggak Takut gak balik dong Takut gak balik masalahnya Bukannya kerajaan Tuhan paling enak Lanjut Ada aja Bisa aja nih kakaknya nih Ini Kayaknya beneran pesan sih Serius Bener Ini relate banget Apa janjian ini semua sama kayak gini Apaan sih Beda-beda Beneran Beda-beda Sumpah Makanya di Iya di segel Biar gak ketahuan Tapi ini beneran pesan dari Papi Jesus Iya Ini beneran pesan sih Buat aku nih Matius 7 ayat 1 Jangan kamu menghakimi Supaya kamu tidak dihakimi Emang pesan Papi Jesus Tidak pernah salah ya Iya bener Tapi selama ini juga Para teman cerita yang datang Juga bilang pasti selalu rilet Terutama waktu ini Bagian yang ini sumpah Iya Karena kayak kita Mengimangnya emang beneran Pesan dari Tuhan sih Kondisi apapun ya Coba gosok lagi Oh gak ya Boleh Nanti kalau digosok semua Kita shooting 2 episode Iya Oh ya Satu aja lagi Kita harus kembaliin Segetnya lagi Iya Pilih Tapi beneran kak Relate banget ya Relate dong Pastinya kalau misalnya jadi Anggota Polri kan Kita Dalam Menghukum gitu ya Ataupun menjatuhkan Seseorang Gitu kan Kedalam penjara Pastinya kita Harus berdasarkan dari Bukti Saksi Ya kan Yang bener Yang dikatakan oleh Tuhan Jangan menghakimi Gitu loh Kalau misalnya Aku sering gitu ya Misalnya kayak Dirasa Oh peran orang ini nih Dalam kasus Keterkaitan dari narkoba ini Kurang Gak usah ditambah-tambahin Gak usah diseret-seret Orang ini Gitu loh Karena Kita Atas dasar apa kita Mau menjarakan dia Gitu kan Kalau misalnya emang Ternyata dia cuman temennya doang Cuman nginep bareng Dan dia gak tau apa-apa Masa sih dia juga Harus kita penjarain Gitu Kayak gitu sih Best Jadi ini Relax Jangan lupa Nanti dipajang ya kak Di kamar Iya Iya thanks Masa kita sedih lagi Itu juga Bener Eh gue pengen gak Pasti ada lah Ini kita buat Ini gue pengen Ini gue pengen biasa kok kak Gak Gak dari surga kak yang ini gak Ini aja dari surga ya Gimana nih kak Ngoblong-ngoblong Sama kita hari ini Seru gak Seru banget Kalau diskalain Dari 1 sampai 10 Berapa kak Nilai untuk kita Berapa 9 9 Karena sepurna Hanya milik Mau ngoblong Maksudnya Pak bijisa Oke Karena kakak udah ngasih skala 9 per 10 Boleh dong Kira-kira kasih rekomendasi kita Topik Apa sih yang Kayaknya enak nih Dibawa ke sinar teman cerita Dan Ada sumbernya Kalau boleh Bisa dispil Kira-kira siapa yang Seperti ke polisnya juga gak apa-apa Gak apa-apa Atau kakak mau Bawa satu ke polisian Dan nanti kita mundurin kameranya Oh boleh kayak gitu Aku kumpulin semuanya Oh gak semuanya Aku tiga muat disini Yang anak-anak OMKnya aja Siapa ya kira-kira Atau topiknya aja Topiknya boleh Topiknya mungkin Tentang Pergaulan bebas Berat syai Karena kan Kita anak muda Terus pergaulan gitu kan Pergaulan bebas Dalam arti pergaulan bebas banyak Seks bebas Kenakalan remaja juga Kayak tau Ranong Kromabok Kayak gitu Menarik Itu udah pernah belum Belum pernah Kira-kira kalau orang yang Ngomong cocoknya siapa Iya kalau cocoknya siapa Dari bidang apakah Kalau gak ada namanya Berat ya Gak kebayang lagi Itu biar jadi PR kali Oke PMnya kakak pini Tapi mungkin kalau misalnya kakak punya Temen atau Iya pokoknya temen yang cocok Boleh lah Boleh 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 Gimana teman cerita sinar kita hari ini Pastinya seru dong Makanya Jangan lupa saksikan kita terus Nyer teman cerita setiap hari Rabu jam 7 malam Hanya di kanal youtube BF Productions Jangan lupa like Comment Share Subscribe Ikan hiu Ikan kerapu Cakep We love you See you Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa